Mari kita pastikan kita berjumpa dengan Tuhan yang benar Dan pada kesempatan ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian yang luar biasa Nah, sumber ini dari iman yang berbeda Dari kehidupan yang bertentangan dengan apa yang ada tertulis di dalam Alkitab Karena Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan Saya di tempat Tante saya, Tante saya ini juga orang tua yang mendidik saya Dia juga adalah seorang Muslim yang taat dan sangat taat kepada Tuhan Itulah pedoman hidup di mana saya harus dididik Harus mengetahui yang namanya Al-Quran Jadi saya belajar mengaji namun saya tidak suka Walaupun saya cepat menguasai bacaan-bacaan itu Tapi saya tidak suka Sejak kecil saya tolak itu yang namanya Mengaji Memang secara manusia melihat saya itu sadis Kok suami baik Jujur Pak, papanya anak saya itu baik Kok suami baik begitu? Kamu cerai kan? Alip kan dia Aduh kan belum apa-apa lagi MU Udah mulai melawa Inilah cerita Dua orang betina Yang dibicarakan Semua orang Baik yang tua Atau yang muda Hobinya pun sama Salibkan suaminya Semua mata tertuju Pada si Murtadong Hosnya si Manubulu Yang otaknya kozong Lihatlah mereka Yang suka bohong Setelah Murtadong Suaminya ditendong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda Yaitu channel Rahasia Alif Sahabat Tuhan Villa Jika Anda berkenan Saya ingin memberikan pesan penting kepada Anda Karena akhir-akhir ini Begitu derasnya hujan datang Dan banyaknya rencana Bencana alam di Indonesia ini Jadi Hindarilah pantai Karena takutnya nanti tsunami Hindarilah kerumunan Banyak orang takutnya nanti Anda kena copet Dan hindarilah Murtadong betina Karena takutnya Anda terprovokasi Juga ikut nanti Mencoba Dan menceraikan Suami Anda Sahabat Tuhan Villa Saya merasa aneh ya Dengan dua video Yang saya tampilkan sebelumnya tadi Bahwa Istri Sapiuddin Birahi Itu Sudah gempar dari kemarin-kemarin Dia akan menceraikan Sapiuddin Birahi Karena sudah Karena alasannya Dengan alasan yang Apa ya Yang geli ya Yang menggelikan Karena sudah lato-latunya mulai lemah Karena mulutnya sudah Mulai bau Karena kena kanker Dan alasan lain Karena keteknya Berbau Bangkai Itu menurut kesaksian orang yang dekat Dengan Sapiuddin Birahi Di Amerika sana Bukan saya yang ngomong Dan itu viral Kapan hari Ada Komen yang menuliskan itu Di videonya Sapiuddin Birahi Tapi kali ini Saya tidak akan membahas Sapiuddin Birahi Saya akan membahas Tamu Yang hadir di channelnya Yusuf Manubulu Dimana Dia Mengatakan bahwa Suaminya adalah Orang baik Bapak dari anak-anaknya Itu adalah orang baik Tapi terpaksa Harus diceraikan juga Nah ini kan aneh Memang orang itu Kalau sudah menjadi Murtadin itu Otaknya Sengklek gitu ya Pasalnya Sengklek ini Bukan karena apa Dia terpaksa Mencerikan suaminya Karena orang ini Suka dunia malam Suka dukem Suka mabuk-mabukan Orang sudah setua ini Akhirnya mungkin ya Mungkin karena suaminya Sering protes Karena istrinya pulang malam Karena istrinya Sering mabuk gitu ya Akhirnya Suaminya diceraikan Ini bukan saya yang Ngomong Tapi dia sendiri Yang mengatakan itu Inilah anehnya Kalau orang itu Menjadi Murtadin gitu ya Nggak Kehidupan rohaninya Saja yang menjadi Sengklek gitu Kehidupan keluarganya Juga ikutan Sengklek ya Tengok saja itu Keluarga si Sapiuddin Birahi Bukankah Sapiuddin Birahi Dan Sarayu itu Kedua-duanya Juga Murtadin Akhirnya apa yang terjadi Seperti ada yang Nah kemudian Mari kita simak videonya Ketika ibu ini Mengatakan bahwa Dia suka Dunia malam Singkat cerita Singkat cerita Saya ngobrol Sama teman-teman saya Muslim Saya bilang gini Eh Waktu saya Di rumah sakit Itu Orang Kristen Di samping saya Yang sakit Tiap hari orang Yang datang Nengokin dia Selalu berdoa Tidak ada yang Pernah doain aku Tapi ada orang Yang datang nengokin dia Dia datang doain aku loh Yang namanya juga Minoritas Jadi dia seperti itu Dari Dari kantor ya Namun setelah Saya tidak Aktif di Badminton Saya memulai Kehidupan yang Sangat Hurah-hurah Saya menemukan Kehidupan malam Yang Clubbing Clubbing Yang Minum Yang Minum We're talking shop Mabok Sama teman-teman Saya itu Sebenarnya Tidak kuat minum Baru Satu dua gelas Saya kayaknya Udah Udah Sempoyongan Tapi karena Kebiasaan Akhirnya Saya Seperti Wah Enak banget nih Ya dia sudah Mengatakan sendiri Tentang Masa lalunya Begitu ya Jadi Memang orang ini Sebetulnya sadis Mulai sejak Dari kecil Dan Alhamdulillah Orang yang model-model Kayak begini Akhirnya Menjadi Murtad Begitu Kita gak bayangin Kalau Orang kayak begini Ada di Islam Orang Islam sendiri Sebetulnya ya Banyak Yang seperti itu Memang banyak Cuman kan Paling tidak Setelah adanya Channel Yusuf Manubulu Ini kan Mereka mulai Bergeser ke Kristen semua Gak apa-apa Ambil 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 aja Yang kayak begitu Diambil aja Dan Si Yusuf Manubulu Sepertinya Memberikan kode Bahwa Kayaknya Ibu ini Tidak sesuai Dengan skenario awal Jangan cerita itu Jangan cerita itu Mungkin begitu Maksudnya si Yusuf Manubulu Kasihan Yusuf Manubulu Dan Sahabat Iwan Villa Dia Menjelaskan Bagaimana Ketika dia itu Menceraikan Suaminya Yang sebetulnya Adalah orang yang Baik hati Begitu ya Kasian sekali Menjadi suaminya Orang Murtadong Tapi saya bukan Drax ya Emang Secara Manusia Ngeliat Saya itu sadis Kok Suami baik Jujur pak Papanya anak saya itu baik Kok suami baik begitu Kamu cerai kan Bahkan saya bilang Sama suami saya ini Gak apa-apa Kamu tanda tangan itu aja Saya janji Gue gak Kawin Aku gak kawin Sepan Asal Kita cerai Kamu aja yang kawin Saya gak kawin Tapi Saat itu juga Bingung Kok bisa ya Secara Saya ini bukan Dalam keadaan Kere Saya sedang bekerja Di bank Saya punya posisi Lumayan Dunia itu Sementara Akhirat selamanya Jangan sampai Di dunia Kebanyakan gaya Begitu di akhirat Jagain parking Kiremente Nah Itulah cerita Yang disampaikan sendiri Oleh Si ibu ini Entah siapa namanya Jadi Kayaknya dia ini Memang orangnya Sombong Karena dia itu Merasa Mampu Menghidupi dirinya Sendiri Karena dia Memang di Kesaksian yang lain Dia mengatakan Bahwa dia ini adalah Bos di sebuah Perusahaan swasta Gitu ya Ya Akhirnya Namanya Bos itu Barangkali Kalau di dunia Kekristenan itu Memang suka Mabuk Suka Dugem Gitu ya Kemudian Suaminya itu Kan Kalau suami ini Kan mengarahkan Suami ini selalu Mengarahkan Istri jangan begini Jangan begitu Ya mungkin Karena suaminya Sering mengarahkan Kesannya Karena dianggap Cerewet Suka Nyetir Sudah bukan Siapa-siapa Nggak ngasih Lindu Mungkin Mungkin ceritanya Seperti itu Jadi Akhirnya Suaminya Diceraikan Miris sekali Ceritanya Sebetulnya Oke lah sahabat Itu saja Apa yang ingin Saya sampaikan Hari ini Semoga kita Terhindar Dari apa yang Namanya Murtadin Semoga kita Terhindar Apa yang namanya Indomisasi Rudalisasi Dan semoga kita Tetap menjadi Islam Dan wafat Dalam keadaan Islam Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Komedian Adalah Salah satu Unsur Di dalam Kehidupan Masyarakat kita Yang Selalu Memberi hiburan Secara Menyegarkan Tetapi juga Selalu Mengajukan Atau Menyampaikan Kritik Secara Jenaka Tetapi Bermanfaat Sebab itu Bangsa ini Memerlukan Kelompok Kelompok Atau Manusia Manusia Komedian Yang punya Integritas Dan Punya Loyalitas